Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemanah Indonesia Apalagi kalau bukan di Finet Archeri Official Nah Finet Lovers, di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian nih jenis-jenis dari errores berserta fungsi-fungsinya ya Nah buat kalian yang penasaran videonya kayak apa, tonton videonya sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeri Official Nah Finet Lovers, di depan aku ini udah ada 6 jenis errores ya Aku bakal jelasin ke kalian secara satu persatu errores setiap jenis dan fungsinya itu untuk apa Nah yang pertama, aku punya errores plastik, ini yang aku bawa dari kartel ya Ini tuh dia seperti yang kalian kebanyakan tau, biasanya si errores ini tuh dipakai untuk standar bow, standar nasional bow Dan biasanya si errores ini tuh dipakai sama pemula ya Finet Lovers Nah ini yang aku bawa ini contohnya dari kartel, nah si kartel itu bentuknya kayak gini Dan masih banyak sebenarnya tipe-tipe dari si errores plastik lainnya Ada yang dudukannya tuh lebih tinggi dan ada yang si ini tuh bagian lidahnya ini tuh lebih luntur ya Finet Lovers, dia tuh seperti ini Dan ini biasanya dipakai di standar nasional bow Dan dipakainya oleh pemula seperti itu Oke lanjut, nah yang kedua disini aku punya errores magnetik ya Nah ini tuh yang aku bawa, ini tuh errores vivik yang butterfly magnetik ya Finet Lovers Nah yang magnetik ini, dia tuh udah ada sistem magnet di bagian lidah si erroresnya ya Tuh seperti ini Dan si bagian lidah erroresnya ini Kalian tuh bisa setting, bisa atur si tingkat derajat ininya Itu bisa kalian setting ya Kalian juga udah dapet si kunci L-nya buat nyeting si erroresnya Cara nyetingnya tuh ada di sebelah sini Kalian bisa pakai si kunci ini Kalian bisa buka kunciannya Dan kalian bisa setting si sudut derajat si lidah errores kalian Nah ini tuh cara pemasangan di bow-nya itu Pakai stiker ya Finet Lovers Ini juga udah dapet stikernya Nah biasanya si errores ini juga bisa dipakai di standar nasional bow Cuman kalau boleh aku lebih rekomendasiin si erro magnetik ini Dipakainya itu di Recove ya Finet Lovers Nah lanjut yang ketiga Aku juga punya errores Ini dia erroresnya tuh seperti ini Ini tuh yang aku bawa ini dari WNS Ini tuh dia khusus untuk bare bow ya Finet Lovers Dia bentuknya juga beda ya dari errores lainnya Dan ini tuh dikhususkan untuk bare bow Ini gak bisa buat rike Gak bisa buat standar nasional bow Dan ini tuh hanya bisa dipakai sama bare bow Nah ini tuh udah magnetik juga ya Fill of dan si lidahnya ini juga bisa kalian atur Bisa kalian setting sesuai kenyamanan kalian Nih kalian juga udah dapet si kunciannya juga ya Cara settingnya dimana sih Kalau misalnya tadi itu yang magnetik di pinggir sini Nah kalau misalnya yang buat si bare bow ini Dia secara settingnya ada di atas sini ya Kalian tinggal pakai kunci L yang udah disediain disini Kalian buka kuncinya terus kalian bisa setting sesuai sama kenyamanan kalian Seperti itu Nah selanjutnya nih aku punya errores untuk kompon Ini yang aku pegang ini yang dari Bater nih Ini tuh khusus untuk target ya Finet Lovers Ini tuh bisa untuk target outdoor dan indoor juga Nah kenapa ini khusus buat target Karena ini tuh dia pakai blade seperti ini ya Finet Lovers Bladenya seperti ini Nah si blade ini itu ditentukannya dari apa sih Si blade ini tuh Si ukuran blade ini tuh ditentukannya dari jenis arrow kalian ya Finet Lovers Kalau misalnya arrow kalian ukurannya kecil-kecil Pasti dia si ukuran V ininya tuh lebih kecil ya Nah kalau misalnya kalian pakai arrow-arrow indoor yang ukurannya lebih besar Otomatis si lengkungan V di blade-nya ini tuh dia juga pasti yang lebih besar ya Kalian juga jangan khawatir buat si Bater errorres kompon ini Kalian juga udah dikasih si macam-macam blade-nya Macam-macam ukuran blade-nya udah ada udah dikasih disini Sama si kunci-kuncian buat setting-settingnya juga udah dikasih disini oke Jadi kalian nggak perlu beli kunci L lagi Karena dia udah dikasih sama si Bater-nya ya Nah ini yang buat komponnya Finet Lovers Nah aku juga mau ngasih tau ke kalian Yang buat kompon itu ada dua jenis ya Finet Lovers Ada yang pakai blade dan ada juga yang fall away Yang fall away tuh kayak gimana sih? Nih aku kasih contohnya Yang fly away tuh dia seperti ini ya Finet Lovers Tuh seperti ini Nah kalau misalnya si arrow-arrow fly away ini Dia selain untuk target juga bisa untuk hunting ya Finet Lovers Kenapa? Karena dia tuh ada penutup atasnya ini Di atasnya ini ada penutup Jadi biar si arrow kalian itu nggak kemana-mana Kalau misalnya kalian pas lagi hunting ya Karena aku ingetin sekali lagi Hunting itu adalah memanah target yang bergerak Jadi posisi bow kalian itu juga pasti mengikuti posisi kalian gitu ya Dipakai bergerak menembaknya sambil bergerak Jadi ini tuh bisa dipakai untuk hunting Dan juga bisa dipakai untuk target Nah Finet Lovers aku juga mau ngasih tau Kalau yang si fly away ini Dia tuh di bagian dudukan arrow-nya ini Dia tuh udah otomatis ya Finet Lovers Dia tuh bisa turun dan naik secara otomatis Sesuai sama rilisan arrow kalian Nah gimana sih caranya biar dia otomatis? Nah kalau misalnya si fly away ini tuh Di sini ada talinya Si talinya itu nanti ini tuh dikaitkan di string bow kalian ya Nah setelah dikaitkan Dia itu yang membuat si dudukan arrow-nya ini Bakal naik turun secara otomatis Seperti itu Jadi si arrow-nya fall away ini Bisa dipakai untuk target Dan juga bisa dipakai untuk hunting Seperti itu Oh iya Finet Lovers Buat si arrow-nya fall away ini Aku rekomendasiin untuk kalian pasangnya itu Sama coach kalian ya Finet Lovers Jadi kalian jangan pasang sendiri Ini aku rekomendasiin Ini kalian disettingin sama coach kalian Atau kalian juga bisa minta settingin di Finet Archery Official Nah lanjut Finet Lovers selanjutnya Aku juga punya arrow rest Yang bentuknya seperti ini Ini tuh beda dari yang lain Nah si arrow rest ini tuh Dipakai untuk khusus untuk hunting ya Finet Lovers Nah kenapa sih ini tuh dikhususkan untuk hunting? Karena dia tuh di desain Dia tuh arrow restnya bentuknya seperti bulat gini Seperti biskuit seperti ini Dan di sisi-sisinya itu ada bulu-bulu halus Nah si bulu-bulu halus ini berfungsi Untuk menahan arrow kalian Supaya arrow kalian itu pas lagi Ada di masuk ke posisi arrow restnya ini Si arrow kalian tuh gak lari kemana-mana Tidak jatuh kemana-mana Pada saat posisi kalian tuh Saat memegang arrow-nya lagi miring Lagi terbalik Atau lagi miring kanan, miring kiri Nah ini tuh menjaga arrow kalian Biar arrow kalian itu tidak jatuh Dan kalian juga jangan takut untuk akurasinya Kan kalian pasti banyak yang mikir ya Kak, kan si disini tuh tepi-tepinya ada bulu-bulunya Pasti ini si bulu-bulunya tuh mengenai Vaness arrow kalian dan itu tuh yang mengurangi akurasi gak sih Nah malah justru kalau misalnya arrow seperti ini tuh Akurasinya lebih tinggi ya VNet Lovers Walaupun di tepi-tepian sininya dia ada bulu-bulu Dia tuh tidak mengurangi akurasinya sama sekali Karena si bulu-bulunya tuh dirancang Jika dilewati vaness Dia tuh akan berjalan secara lancar gitu Si vanessnya tidak tertahan oleh apapun Seperti itu Nah VNet Lovers mungkin segitu dulu video aku Tentang ngebahas jenis-jenis arrow race dan fungsi-fungsinya ya VNet Lovers Nah setelah ini kalian jangan sampai salah beli arrow race ya VNet Lovers Jangan sampai kalian mau target Mau main panahan target Tapi belinya malah buat hunting Atau kalian mau hunting tapi malah beli arrow race-nya untuk target Nah jangan sampai kebalik-balik seperti itu ya VNet Lovers Karena setiap tipe si arrow race itu punya fungsinya masing-masing Dan kalau misalnya si arrow race-nya sama kalian Yang diperbentukkan untuk porsi yang tepat Misalnya hunting ya untuk hunting Target ya untuk target Itu tuh akan membantu kalian banget Untuk akurasi tembakan kalian Nah kalau misalnya kalian mau cari arrow race Nih boleh banget Kalian tinggal hubungi nomor admin di bawah ini Atau kalian juga bisa langsung cekot aja Di e-commerce kita Yang ada di Tokopedia Shop isang Bukalapak kita Nah buat kalau misalnya kalian pengen beli arrow race secara langsung Misalnya sambil dipasangin nih Si arrow race-nya disettingin di bawah kalian Bisa banget Kalian bisa langsung aja datang ke store kita Yang ada di cabang Bandung, Jakarta, dan Solo ya Atau kalian mau cek katalog harga lainnya Juga boleh banget Kalian boleh langsung kunjungi link di bawah ini Nanti linknya aku taruh di deskripsi juga ya Dan jangan lupa juga follow instagram kita Di adfinetarseriofisial Karena di instagram kita juga Banyak info-info menarik seputar dunia panahan Nah buat kalian yang suka sama videonya Jangan lupa ditekan tombol like-nya Jangan lupa juga di komen kalau misalnya kalian punya pertanyaan-pertanyaan seputar dunia panahan Atau kalian mau request aku nge-spill barang lain juga boleh banget tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian Supaya teman-teman kalian juga tau nih perbedaan setiap arrow race ini apa dan fungsinya apa aja Nah buat kalian yang udah nonton video ini sampe sini tapi belum subscribe Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Archeriofisial Bye-bye Hai Finet Lovers Jangan lupa tonton video kita yang lainnya disebelah sini ya Ditonton Jangan lupa tonton